Halo guys, kali ini akan membagikan tutorial per TV-an dulu ya, kita tinggalkan SMPS dulu karena ini sudah jadi SMPS-nya, sudah aktif BFC-nya, tinggal tes dan load, dan sudah bunyi ini kita dapat masukkan servis televisi Fujitech, dengan kerusakan flyback, gosong dan setelah dicari di sini, agak sulit serinya ini, BFC-25N-039 ini di online banyak, karena online terlalu lama nyampainya, jadi terpaksa akan saya ganti dengan flyback sejuta umat nah ini, akan saya banterk ini, BFC-25N-1010 T1010 ini flyback sejuta umat, dan banyak sekali di sini kita akan coba cut jalurnya ya, karena ini jalurnya tidak sesuai, jadi harus ada perubahan di sini Alhamdulillah oke ini akan saya bagikan tutorialnya, siapa tahu mengalami kasus yang sama, jadi buat acuan saja masih sama-sama belajar ya guys mudah-mudahan nyala kita kita solder dulu ke sana oke guys akhirnya saya putuskan tidak menggunakan flyback T1010 karena lubangnya ini ngebur lagi jadi nanti banyak jalur yang dipotong jadi ini saya putuskan pakai BSC-25 3 3 itu lagi saya 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 putuskan pakai BSC-25 4803T ini guys saya putuskan pakai BSC-25 4803T karena ini yang mendekati kesamaannya dengan flyback yang ini dimana pin-pinnya adalah kolektor B+, NC AFC ground heater HBL dan NC jadi di flyback 4803T ini tidak ada 180 nya yang menyuplai RGB ini terus saya buatkan sendiri pakai ini kawat 0,35 saya gulung saya gulung sebanyak kurang lebih ya 30 30 lilit ya sampai menemukan nilainya 180V ini hanya saya potong jalur ini saja karena hanya flyback ini yang kakinya pas dan tidak banyak potong jalur ya ini tidak banyak potong jalur dan kakinya sudah pas cuma tidak ada 180V tidak ada ini dan ini sudah saya pasang ini untuk plus ini untuk awal lilitan itu dapat ground awal lilitan akhir lilitan dapat ini ya dapat pin yang 180 ini untuk nyuplai RGB ini ini sudah berhasil guys kayaknya karena playback aslinya yang ini sulit terus ini kerusakannya terbakar ya konslet ini terbakar sampai sini putih ini jadi keluar api di sini jadi nggak saya pakai lagi karena bahaya terus saya putuskan pakai ini terus saya saya akal saya bandrek 180V untuk supply RGB oke kita pasang kita pasang di sini bentar guys ya udah done guys ini udah done udah saya pasang ya itu dengan lilitan sebanyak itu menghasilkan 180V untuk supply RGB nah karena di flatback ini nggak ada 180V nya terus ini sudah saya pasang oke kita pasang antena pasang antena kita colok listriknya kita colok kis aduh ini kis kita colok listriknya ke sini oke bismillahirrahmanirrahim ini sudah berhasil kita ukur untuk tegangan untuk tegangan 180V nya kita ukur di sini kron 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 dan ya sudah sudah jelas gambarnya karena tidak ada yang megang ini kita ukur ya ini kita ukur dapat 183 ya kita lihat gambarnya oh bagus oke sip mantap jadi kesimpulannya brebek ini bisa selamat menikmati sukses ya guys saya rasa ini berhasil oke saya kira ini sudah berhasil tinggal kita pasang kop yang normal aja kopnya kayaknya ngeses ya ini kayaknya ngeses kita ganti aja kopnya